Emang Aeb sayang sama orang tua, ngomongan orang tua ikutin Rahasia besar terbongkar, Aeb kena jebakan ayahnya dibongkar Deddy Mulyadi tangkap segera Ibu Rudiana Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah Halo, selamat datang di channel Suara Harisang Istri Untuk berita kali ini kita terus mengikuti update dari kasus Pina yang terus bergulir Tampaknya ini adalah kasus paling rumit di tahun 2024 ya Dimana kubu-kubu ini antara Ibu Rudiana, lalu pra-peradilan sekatata Dan pastinya nih kesaksian Deddy yang membuat Ibu Rudiana terpojok ya Disini pengacil otak sebuan mendukung juga Deddy untuk menjalani proses kasus Pina ini Sampai tuntas gitu ya Terutama ternyata ini Aeb yang temannya Deddy nih Sebagai saksi kasus Pina kan yang peran utamanya ini ternyata diam-diam Ke rumah Deddy Mulyadi lalu nanti pangkuan ayahnya Apa betul nih kan ini kisahnya nih Aeb ternyata diam-diam menemui ayahnya di kawasan lembar pakuan rumah Deddy Mulyadi Saat datang Aeb didampingi sejumlah pengacara Kisah kedatangan Aeb ini disampaikan oleh Rudi Pelor Menurutnya Aeb datang malam-malam Ia didampingi oleh empat pengacara Rudi sang ayah mengaku anaknya tak leluasa curhat berdua jika didampingi pengecara Kalau berdua aja sama dia bisa curhat pengennya berdua Tapi tidak bisa karena didampingi terus Ini ya Jadi mau curhat juga gimana curhatnya juga omongan itu lagi muter-muter ya Rudi merasa Bilu melihat putranya Aeb menangis pecah di pangkuannya Dia yang nangis kalau saya enggak kemarin saya tegar Karena sudah tenang ada disini Kemudian Rudi pun sempat meminta Aeb untuk tinggal di lembur pakuan bersama dengan dirinya Udah biarin Aeb yang itu pengacara pulang Aeb tinggal disini sama bapak bareng Kalau emang Aeb sayang sama bapak udah tinggal bareng disini Bantuin bapak kerja disini Nyaman Dan teman-teman bapaknya banyak ya disitu Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi Agar anaknya mau kembali padanya Bapak ngomong sekali lagi Kalau emang Aeb tertekan selama ini udah Aeb ikut bapak Kerja bang bapak katanya gitu Jadi Kayaknya Aeb ini bimbang dengan kasus pina ini Yang akibat dia berani memberikan kesaksian palsu Kan ini sekarang jadi buah simalakama ya untuk Aeb ini kan Kemudian Aeb pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah Namun Aeb mengaku akan meminta izin terlebih dahulu Entah kepada siapa Aeb mau izin Namun bapak lagi Nemuin bapak lagi dan tinggal di Lambut Pakuan ya Hal itu pun disambut baik oleh Rudi Dimana dirinya juga tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak Pikiran yang matang Bapak ya Bapak nanya sekali lagi nih Kalau memang Aeb sayang sama orang tua Turutin omongan orang tua Kata ayahnya Aeb nih Kepada ayah Rudi pun memastikan Kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi Bahkan ia datang ke Lambut Pakuan Atas keinginan dirinya sendiri Bapak kerja disini udah nyaman Jadi banyak saudara Bapak disini Kalau emang Aeb gak sayang sama orang tua Terserah Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aeb untuk menemui ayahnya Ya berharap Aeb dan ayahnya bicara Bisa bicara dari hati ke hati Hanya berdua saja Semuanya berproses Mudah-mudahan nanti ada saatnya Aeb bertemu pribadi dengan Bapak Satu sama lain Seling bicara Yang penting apa sudah ketemu nih Jadi intinya tidak diculik Tapi kemungkinan Aeb ini dibawa kendali seseorang ya Dan Aeb ini mungkin sebagai anak Pastinya ingin mengadu ke Bapaknya ya Dan sebentar Bapaknya sekarang ada di Tempat pekerjaannya Kang Deddy Mulyadi Sementara Deddy Mulyadi mengatakan Saat pertemuan Rudy Peler dan Aeb Dirinya sedang tidak ada di rumah Sebab ia sedang menonton wayang boleh di wilayah Kuningan Jawa Barat Hingga menjelang subuh Saya Saya apa namanya Kang Deddy bercerita Sudah ada dari Kuningan gitu kan Aba Rudy bercerita kedatangannya Aeb tak sendirian Putri tersebut dikawal Mungkin tak ia kenal Empat orang itu pengacaranya Aeb Sempat telepon Kata Deddy Mulyadi Hmm Berarti kasus ini sangat melebar kemana-mana ya Rudy Peler mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantar Tantaran selalu dikawal empat pengacara Ini kan jadi sulit ya Untuk seorang ayah dan anak Saling bercerita gitu Sebenarnya Fakta yang sebenarnya itu apa gitu Dan ini tuh Kang Deddy Cukup beruntung dengan ayahnya Aeb ada di rumahnya Mungkin bisa jadi mancing kan Kejujuran anaknya seperti apa gitu Untuk memancing kejujuran anaknya Terutama ya si Aeb ini Karena Aeb Rudy Hance ini adalah saksi kunci Kasus Pina melaporkan Deddy dan Deddy Mulyadi Ke polisi atas dugaan menyebarkan kabar bohong Alias hoaks Terkait kasus pembunuhan Bina dan Eki di Kirbon Pada 2016 silam Ada pun informasi ini disampaikan pengacaranya Aeb kan Pitra Romadoni Dalam konferensi persnya Pitra menyebut Pelaporan terhadap Deddy dilakukan Buntut pernyataannya yang menyebab Menyebut Aeb telah merekayasa Dan memaksa dirinya untuk memberikan kesaksian palsu Tuduhan terhadap Aeb yang menyatakan Deddy menyampaikan Aeb Perekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya Itu tidak benar ya Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong Kata Pitra ini kan Karena memang tuduhan-tuduhan Deddy ini kepada Aeb Sehingga resmi kita lapor ke polisi Pasar 28 Junto Pasar 44 UITE Tentang menyebarkan berita bohong Dengan ancaman pidana di atas 5 tahun Tidak main-main ya Sementara terkait politikus Deddy Mulyadi Yang dilaporkan pihaknya Yang menyebut hal itu di latar belakangnya Adanya tindakan politikus terhadap tersebut Yang dinilai melakui proses penyidikan kepolisian Dalam kasus Minacirbon ini Menurutnya hal itu berpotensi Mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan Tentang tiba gitu Akibat tuduhan-tuduhan Deddy lewat kontennya Ya keluar Kang Deddy Mulyadi Aeb dan keluarganya merasa terintimidasi Aeb juga disebut Mendapat hujatan dari masyarakat Akibat informasi bohong yang disampaikan oleh Deddy Dan menimbulkan kerugian signifikan Baik material maupun imaterial Apa urgensi daripada politikus ini Dia bukan pengacara Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut keterangannya Dia tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan Katanya gitu ya Bahkan kata iya Politikus tersebut berupaya memberikan uang untuk Aeb dan keluarganya Kemudian Aeb juga menyampaikan keluarganya Dalam hal ini baiknya diberi uang oleh politikus Yang ikut menimbul dalam kasus ini Jadi ini sungguh miris apa urgensi dia untuk menunggang kasus yang sedang berjalan ini Karena memang ini kamu menilai sangat Sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum Dan sudah mencampur setiap penegakan hukum Sehingga kami menilai yang bersangkutan mengintervensi perkara Dan kami putuskan untuk membuat laporan ke polisi terhadap yang bersangkutan Meskipun demikian Pitra tak mengungkapkan identitas politikus yang dimaksud Walau berarti mungkin menyinggung Kang Deddy Meliadi ya Atas penyebaran informasi bohong tersebut terhadap Aeb Kini Deddy dan salah satu politikus telah naik Ditingkatkan statusnya menjadi terlapor yang dibuktikan Telah diterimanya laporan Apolisi Aeb Dengan nomor laporan polisi LP garing B garing 4352 garing 7 garing SPKT garing Perdomo Metro Jaya Ini Pitra berharap agar polisi segera mengamankan Deddy dan Deddy Meliadi Karena dimilai meresahkan masyarakat dan merugikan kliennya Fakil lainnya ini Deddy Ruswanto telah mencabut kesaksiannya Dan menunjukkan diri sebagai justic kolaborator Kasus ini kembali mencuat setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh pengadilan Negeri Bandung Karena penetapan tersangka dinilainya cacat prosedur Setelah Peggy bebas Deddy menarik kesaksiannya Dan meminta perlindungan kepada lembaga korban Yaitu LPSK karena merasa dapat ancaman setelah menarik kesaksiannya Tidak hanya Deddy, tujuh terpindahan lainnya Yang meminta perlindungan kepada LPSK dan melaporkan Aeb Karena dinilai memberikan peterangan palsu Seperti diketahui kasus pengadilan Bindana Negeri di Cirebon Pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum Ada delapan pemuda yang ditangkap dan kemudian diponis Hingga menjalani pidana penjara Mereka adalah Ripaldi, Aditya, Wadana, Eko Ramdani, Hadi, Saputra, Eka Sandi, Jaya, Suprianto, Sudirman, dan Sakatatal yang sudah bebas Seluruhnya diponis penjara seluruh hidup Kecuali Sakatatal yang hanya diponis 8 tahun penjara Karena peristiwa masih usia anak dan sudah bebas sejak 2020 Yaitu Ludina kini jadi solotan lantaran Yang melaporkan para terpidana hingga diponis umur hidup ini Selain itu para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian Aeb dan Deddy Dari kesaksian dan bukti saja sudah kurang Dan ini terlalu dipaksakan hukumnya berjalan ya Selamat menikmati